Sehari menjelang larangan mudik lebaran, Satlantas Polres Tegal Kota melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan travel maupun mobil pribadi berplat nomor luar daerah Rabu Siang. Penumpang travel diminta turun untuk dihimbau menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan pemeriksaan tes cepat antigen. Petugas Satlantas Polres Tegal Kota menjaring jumlah travel yang disinyalir mengangkut penumpang mudik lebih awal sebelum diperlakukan larangan mudik. Travel diberhentikan, pengemudi, dan penumpang diperiksa kelengkapan surat, didata, dan diminta untuk menunjukkan surat bebas COVID-19. Travel diberhentikan, pengemudi, dan penumpang diperiksa kelengkapan surat, didata, dan diminta untuk menunjukkan surat bebas COVID-19. Untuk memastikan kondisi kesehatan pemudik tersebut, petugas Satlantas melibatkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan swab antigen terhadap beberapa penumpang. Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat pengendara maupun penumpang yang positif, maka travel akan ditahan dan penumpangnya diisolasi. Salah seorang pengemudi travel, Rianto, mengatakan ia membawa 13 penumpang dari Jakarta tujuan Wonosobo. Para penumpang umumnya berasal dari pekerja lepas dan asisten rumah tangga. Masing-masing penumpang ditarik 300 hingga 400 ribu per orang. Dari Bekasi, Timur, mau ke Wonosobo, Pak? Ini penumpangnya apa? Ada yang rumah tangga, ada yang beli bangunan. Berapa orang? 13. Sampai orang bayar berapa? 360, ada yang 400. Kaset Lantas Polres Tegal Kota, AKP Nuraini, Roshidah, mengimbau para penumpang dari Jaboditabek dan sekitarnya untuk melapor ke Satgas COVID-19 di kelurahan setempat sebelum berkumpul dengan keluarganya. Upaya tersebut untuk mempermudah screening sehingga penularan COVID-19 dari para pemudik bisa ditekan. Screening dari mobil pribadi maupun travel itu ada sekitar 4 travel, itu sekitar 24 orang. Kemudian untuk mobil pribadi juga setelah kita laksanakan swipe tidak ada yang positif. Jadi kita dipersilakan untuk lanjut dengan administrasi juga sudah lengkap. Dari hasil rapi tes antigen, seluruh penumpang dinyatakan negatif. Petugas hanya mendata pengemudi dan penumpangnya kemudian diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.